Assalamualaikum hai property lovers semoga dalam keadaan terbaik ya Jumpa lagi di channel property asyik, channel yang menjikan informasi seputar property yang asyik dan menarik Kali ini saya akan mereview sebuah rumah mungil dengan bergaya skandinavian dalam perumahan Ditonton sampai selesai ya Oke property lovers rumah yang akan kita review ini berada di dalam kawasan perumahan ya Tapi perumahannya tidak begitu besar hanya 22 unit saja Nah rumah ini dibangun dengan gaya skandinavian untuk atap dan fasad depannya Dan ini rumah mungil karena dibangun di atas lahan hanya luasnya sekitar 60 meter saja Dan bangunannya juga hanya tipe 40 saja Nah untuk lebar muka, lebar depan ini sekitar 7 meter Yang terbagi untuk kamar Kemudian juga ini untuk kamar ini seperti property lovers lihat Di depan ini, itu ada di atas apa namanya Ada taman ya, ada taman kemudian juga taman yang kecil Kemudian ada jendela yang ditambah dengan bukaan kaca lagi Sehingga sirkulasinya lebih bagus Nah kemudian Di atas apa namanya dindingnya ini ada kaca lagi Di bawah topi itu ada kaca yang memanjang Kemudian ini tuh menambah sirkulasi sinarnya masuk ya Kaca yang mataharinya Nah kemudian ini untuk teras depan Ini lebar mukanya sekitar ya 2,3an lah ya Nah kemudian sisa yang terakhir ini adalah area karpot Ukurannya ya sekitar 2, kurang lebih ya Mungkin 2,5 lah ya Nah ini karpot ini lantainya dibuatkan tali air Di samping untuk nanti agar mudah air ini mengalir ya Lebih bersih, kemudian juga ini lebih cantik Oke property lovers kita akan coba lihat masuk bagaimana tampilan dalamnya ya Nah ini untuk area di dalam ini Pertama adalah ruang tamunya yang kemudian menyambung dengan ruang keluarga Ini ukurannya sekitar 2,3 kali Kurang lebihnya 5,5 meter ya Nah kemudian untuk kamar ini juga tidak begitu luas Nah ukurannya hanya sekitar 2,5 lah kali 2,5 Nah dengan bukaan jendela yang cukup banyak Ada memanjang kemudian juga jendelanya benar-benar cahayanya bisa maksimal ya Ini untuk jendelanya cuma satu Ya kemudian untuk menambah cahaya ini Tadi di atas di bawah topi ada kaca tambahan ya Nah kemudian kamar yang kedua ini agak lebih besar dari kamar yang pertama Ukurannya sekitar 2,5 kali 3 meter ya Dengan akses sirkuasi udara dan cahaya di area belakang Nah property lovers untuk karena ini memang ukurannya kecil Ini ada space lagi ruangan yang tersambung ke dapur Ini ukurannya sekitar kurang lebih 2,5 atau 3 lah ya Ini yang untuk area di dalam ini 3 kali 5 3 kali 7 ya kurang lebihnya Ini area dapurnya kemudian Cukup simpel Dapur ini punya akses untuk cahaya dan juga sirkulasi udara Ini ke area karpot Ya ini akses untuk area ini ya ke karpot ya Nah kemudian Di samping dapur ini adalah area kamar mandi Ukurannya sekitar 1 kali 1,5 meter Dengan apa namanya boven untuk sirkulasi udara ke area belakang Nah dan di sini masih ada space area belakang Dengan jendela kaca dan pintu kaca juga agar cahayanya bisa maksimal Ini ukurannya sekitar 1,5 kali kurang lebihnya 1,5 kali ya 3,5 lah Ini bisa dimanfaatkan untuk dengan akses masih terbuka Sehingga sirkulasi udaranya bisa masih bisa bagus Ini masih bisa dimanfaatkan untuk area cuci dan jemur ya Nah desain rumah ini menarik bagus Karena banyak sekali bukaan jendela Sehingga tentu saja ini sirkulasi cahaya bisa masuk lebih banyak Dan ini seperti property lovers lihat Baik dapurnya ada jendela Kemudian juga ini ke area belakang juga jendelanya besar Ya dan depan juga sehingga ini walaupun siang hari Tanpa perlu menyalakan listrik Tapi penerangan di dalam rumah sudah cukup baik ya Dan ini tentu saja bisa menghemat listrik ya Tagihan listriknya bisa hirit Oke property lovers Itu dia review singkat kita di rumah mungil Yang hanya Lahannya hanya 60 meter Dan bangunannya hanya 40 meter Semoga menginspirasi Untuk property lovers ingin membangun atau merenovasi rumah di lahan yang sempit ya Tapi ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh